Hai, SidilTuber Seandainya kalian kaya raya, kira-kira musisi mana sih yang akan diundang untuk manggung di rumah kalian? Apakah berminat mengundang musisi dengan bayaran termahal? Siapa sih musisi dengan bayaran termahal tersebut? Nah, Forbes, New York Times, dan Rolling Stone pernah mengumumkan musisi dengan bayaran tertinggi. Musisi dengan honor termahal di dunia ini ada yang bayarannya ratusan miliar, bahkan hingga triliunan rupiah. Meski demikian, kemampuan para penyanyi itu tak diragukan lagi, mengingat mereka sudah memiliki nama besar dengan latar belakang berbeda dan sudah berkarir sejak lama. Siapa saja akan mereka? Mari tonton terus video ini sampai habis. Taylor Swift Dengan single maupun album yang sangat hits di pasaran, Taylor Swift bisa memperoleh honor 63,5 juta USD atau setara dengan 894 miliar rupiah, sekali saja manggung. Kesuksesannya sendiri dimulai dari rangkaian tur dunia yang dilakukan oleh wanita kelahiran 1989 ini. Pada tur dunia bertajuk 1989 ini pun dinilai sebagai tur dunia terlaris di Amerika Serikat. Bahkan di Amerika saja, berkat tur yang dilakukan oleh Taylor Swift berhasil mengantongi pendapatan sebesar 266,1 juta dolar atau sekitar 3 miliar rupiah. Pada saat tur dunia tersebut, Taylor Swift sendiri melakukan perjalanan di 36 kota, 7 negara, dan 4 benua. Ed Siren Ed Siren juga memiliki bayaran manggung yang tak kalah fantastis. Pelantun lagu perfect ini menerima taraf manggung mencapai 64 juta USD atau setara dengan 902 miliar rupiah. Namun bermusik bukanlah satu-satunya cara untuk Ed Siren memiliki penghasilan fantastis tersebut, yang mana ia memiliki Ed Siren Limited. Perusahaan milik Ed Siren ini memiliki omset sekitar 45,8 juta USD atau sekitar 700 miliar rupiah, dengan laba kotor sekitar 34,4 juta USD atau setara dengan 496,5 miliar rupiah. Kemudian Ed Siren sendiri memberikan gaji kepada dirinya dengan nominal yang jika besar, yakni sekitar 22,1 juta USD atau setara dengan 318,9 miliar rupiah dari keuntungan yang didapatkan. Ariana Grande Penyanyi kelahiran Amerika 26 Juni 1993 ini masuk dalam diaretan penyanyi termahal di dunia. Tarif sekali manggung Ariana Grande bisa mencapai 72 juta USD atau setara dengan 1 triliun rupiah. Bahkan pada festival Coachella pada tahun 2019 lalu, Ariana menerima bayaran 8,5 juta USD atau setara dengan 126 miliar rupiah untuk dua hari yang masing-masing berdurasi 1 hingga 2 jam saja. Ariana juga menjadi salah satu artis dengan tarif endorsement termahal. Menurut Forbes, Ariana bisa meraup 13,7 miliar rupiah untuk sekali unggahan. Tidak hanya memperoleh penghasilan dari jasa endorsement melalui akun Instagramnya, Ariana yang memiliki channel Youtube juga memperoleh penghasilan dari iklan tersebut. Rapper asal Amerika Serikat Kanye West pantas disebut sebagai penyanyi ternama di dunia. Pasalnya dalam sekali manggung, Kanye menerima bayaran sebesar 179 juta USD atau setara dengan 2,3 triliun rupiah. Kanye memulai karirnya pada tahun 1996. Kini, pemilik nama lengkap Kanye Omari West masih aktif menggeluti dunia yang membesarkan namanya ini. Puluhan album fenomenanya pun sukses ditelurkan sepanjang karirnya. Nah itu tadi guys, beberapa penyanyi termahal di dunia. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!